Intro Shalom, salam sejahtera bertemu oleh kita dalam renungan harian bersama Allah di waktu fajar Syukur kepada Tuhan atas berkat pimpinannya sehingga kita dapat mendengar lagi renungan pada hari ini Judul renungan kita adalah Aku hendak merenungkan ditamu Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan Bagi yang belum tahu lagunya, kita boleh hayati liriknya Waktu pagi ya Tuhan ku Dengarlah suaraku Melayang doa yang sungguh Memandang padamu Kehadirat Tuhan Pengasih Al-Masih sudah naik Menghadapkan permohonan segala orang baik Pimpin aku Pimpin aku Ya roh suci Dalam kebenaran Luruskan dan ratakanlah jalan kewajiban Yang kasih dan takut Tuhan Yang kasih dan takut Tuhan Beroleh rahmatnya Diberikannya Diberikannya Berlindungan Dalam pimpinannya Mari kita satu dalam doa Ya Allah kami Terima kasih atas penyertaanmu Perlindungan dan juga penjagaanmu Di dalam istirahat kami malam tadi Sehingga kami dapat bangun lagi Untuk mendengar firmanmu Dan melayanimu sepanjang hari ini Terus bersama dengan kami Tuhan Dalam nama Yesus kami telah berdoa Amen Dalam Mazmur 119 ayat 15 dan 16 Firman Tuhan berkata Aku hendak merenungkan tita-titamu Dan mengamat-amati jalan-jalanmu Aku akan bergemar Dalam ketetapan-ketetapanmu Firmanmu Tidak akan kulupakan Pikiran dan perenungan Tentang kebaikan Tuhan Bagi kita Akan menutup jalan jiwa Kepada saran setan Kaseh Tuhan bagi kita Terbukti setiap hari Namun kita tidak memikirkan kehendaknya Dan tidak memedulikan permintaannya Dia berusaha untuk memberikan kesan kepada kita Dengan rohnya yang lemah-lembut Kasih dan kesabarannya Tetapi kita hampir tidak mengenali Tanda-tanda kebaikannya Dan memiliki sedikit pengertian Tentang pelajaran kasih Yang ia ingin kita pelajari Beberapa orang Seperti Haman Melupakan semua berkat Tuhan Karena Mordecai Ada di depan mereka Dan tidak memberi hormat Karena hati mereka Dipenuhi dengan permusuhan Dan kebencian Lebih dari cinta kasih Yang menjadi roh Penebus kita yang terkasih Dia yang memberikan hidupnya Yang berharga Bagi musuh-musuhnya Kita mengaku memiliki bapak yang sama Terikat pada rumah abdi yang sama Menikmati iman yang sama Dan mempercayai perkabaran yang sama Namun Banyak yang berselisih Satu sama lain Seperti anak-anak yang suka bertengkar Beberapa orang yang terlibat Dalam cabang pekerjaan Yang sama Berada dalam perselisian Antara satu sama lain Dan oleh karena itu Bertentangan dengan roh Kristus Biarkanlah para siswa Mengambil Alkitab Sebagai penuntunnya Dan berdiri seperti batu karang Untuk mempertahankan prinsip Maka dia dapat bercita-cita Setinggi apapun Semua filosofi Dan sifat alami manusia Telah menyebabkan kebingungan Dan rasa malu ketika Tuhan Belum diakui secara keseluruhan Tetapi iman yang diilhami oleh Tuhan Menanamkan kekuatan dan keluhuran kereta Sebagaimana kebaikannya Belas kasihannya Dan kasihnya dipegang Semakin jelas Dan lebih jelas Lagi pandangan kita Akan kebenaran Lebih tinggi Lebih suci Keinginan untuk Kemurnian hati Dan kejernihan Pikiran Demikian renungan kita Hari ini Mari kita berdoa Ya Allah kami Terima kasih Buat firman Yang memberitahu kami Bahwa Sebagaimana kebaikan Belas kasihan Kasihmu Jika dipegang Maka semakin jelas Lagi pandangan kami Akan kebenaran Terus bersama dengan kami Tuhan Di dalam aktivitas Juga di dalam pekerjaan kami Terlebih Di dalam pelayanan kami Sepanjang hari ini Kiranya Itu berkenan Di hadapanmu Bila mana kami Dalam kesusahan Bila mana kami Dalam keadaan sakit Bila mana kami Dalam keadaan lemah Engkau akan segera Memberi pertolongan Karena engkau lah Sumber segala sesuatu Sumber kedamaian Sumber kekuatan Sumber kesembuhan Dan sumber pengharapan Dalam nama Yesus Kami telah berdoa Amen Terima kasih Terima kasih.